Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Dua pemasok sabu-sabu ke artis organ tunggal ditangkap polisi Intro Pencuri telepon genggam milik polisi berhasil dibeku Intro Pegawai sebuah bank milik pemerintah ditahan jaksa karena kasus korupsi Intro Setelah menangkap pasangan suami istri Dian Imelda dan Jandri Polisi dari Satres Narkoba Polres Pariyaman mengembangkan kasusnya Untuk mengungkap bandar sabu-sabu sebagai pemasok Hasil pemeriksaan sementara polisi mengantongi nama seorang pengedar Yang tinggal di daerah Sungai Limau Padang Pariyaman Petugas menggerbek rumah sang bandar sabu-sabu yang bernama Surya Di Kanagarian Koto Tinggi Kuranjihilir Selain Surya, polisi juga menangkap temannya sesama pengedar narkoba yang bernama Zamril Dalam penggeledahan di rumahnya ini, polisi menemukan barang bukti Dua paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam potongan pipa paralon Bersama alat untuk mengonsumsinya Dan sebuah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan langganannya Menurut Kasat Res Narkoba Polres Pariyaman Surya telah lama menjadi target operasi polisi Namun selama ini polisi gagal menangkapnya Karena tidak menemukan barang bukti sabu-sabu Licik dalam bermain Dia membaca gelagat petugas Dalam hal ini kita telah coba melakukan tiga kali pengeragapan Namun tidak kita temukan barang bukti Karena kelehannya bagi saya Seribu kali dia berhasil Cuma satu kali saya, saya rasa skor tinggi saya Kemudian petugas dengan telitinya Karena dicik dia menyimpan barang bukti Contohnya di dalam pipa Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Karena melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Ingin berubah? Seorang buronan kasus pencurian telepon genggam milik polisi Akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang Di daerah Simpang Haru, pusat kota Padang pada Rabu Malam Tison, buronan kasus pencurian ini Ditembak polisi pada kakinya Karena melarikan diri saat akan ditangkap Sebelum dibawa ke Maporesta Padang Untuk diperiksa Tersangka Terlebih dahulu dibawa petugas Ke Rumah Sakit Bayangkarapoda Sumbar Untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya Pelaku telah masuk dalam daftar pencarian orang Sejak tahun lalu Karena mencuri sebuah telepon genggam Milik seorang polisi di rumahnya Di daerah Siteba Rekannya sudah terlebih dahulu ditangkap polisi Namun saat itu pelaku berhasil kabur Mendapatkan laporan Ada pencurian sebuah handphone Penyelidikan sebelumnya Dan berhasil tim kita mengamankannya Yang merupakan teman dari Tersangka 367 Melakukan pengamanan yang bersangkutan Bersaham melarikan diri Makanya kita memberikan Tindakan tegas terakhir Untuk para yang bersangkutan Dalam catatan polisi Tersangka ternyata seorang residivis Atas kasus yang sama Kali ini Tison akan kembali menghuni Lembaga pemasyarakatan Dalam waktu yang lama Karena polisi menjeratnya Dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Kejaksaan Negeri Padang Rabu Sore Menahan seorang pegawai Sebuah bank milik pemerintah Terkait kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan fasilitas Pembatalan transaksi Ata void Pada elektronik data capture Merchan Jaya Wisata Tour Milik bank tempatnya bekerja Kasus ini terungkap Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Yang dilakukan pihak bank Dalam penyelidikan perkara ini Kejaksaan Negeri Padang Telah menyita uang Sebanyak 455.400.000 rupiah Sedangkan kerugian negara Yang ditimbulkannya Hampir mencapai 1,5 miliar rupiah Tersangka ditahan Karena berkas dan barang buktinya Telah lengkap Sehingga segera dilimpahkan Ke pengadilan Tersangka ditahan Di rutan Anak Ayia Kecamatan Koto Tangah Pinggiran Kota Padang Tadinya kami akan menahan Di rutan Muaro Tapi Muaro sudah over capacity Jadi dialihkan ke rutan Anak Ayia Untuk kerugian totalnya Itu 1,45 M Kasus ini telah berlangsung Sejak tahun 2019 Hingga tahun 2023 Modus yang ditemukan kejaksaan adalah Tersangka membuat badan usaha Yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Kemudian tersangka mengirimkan dana Dari satu rekening Ke rekening lain Modus terbongkar Saat pelaku melakukan transfer Yang memanfaatkan Fasilitas pembatalan transaksi Atau void Akibat tindakannya Tersangka diuntungkan Karena dana yang ditransfer Tetap masuk ke rekening penerima Sedangkan pengirim juga Mendapatkan pengembalian dana Dari bank Setelah pembatalan dilakukan Robiha melaporkan Dari Padang Ratusan mahasiswa Dari berbagai perguruan tinggi Di Sumatera Barat Berunjuk rasa Di Simpang DPRD Sumbar Jalan Esparman Ulakarang Padang Pada kami siang Mereka menyatakan dukungan Kepada Mahkamah Konstitusi Yang telah memutuskan Ambang batas Persentase perolehan suara Bagi partai-partai Untuk dapat mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serta putusan yang menetapkan Umur terendah Sewaktu penetapan calon gubernur Dan Wakil Gubernur Adalah 30 tahun Mahasiswa juga mengecam Presiden dan DPR RI Yang dianggap Mengangkangi putusan MK Dan membuat RUU Pilkada Yang bertentangan Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Mengecamkan oleh rezim yang zalim Kawan-kawan Oleh karena itu pada hari ini Sedang terjadi rapat paripurna DPR RI Yang dimana mereka akan mengesahkan Mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada Yang dikebut Dengan sesingkat-singkatnya Kawan-kawan Yang dimana kita sama-sama melihat Negara kita adalah negara republik Yang dimana kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat Mahasiswa menuntut anggota DPR RI dan Presiden Agar taat pada konstitusi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Seperti diketahui 20 Agustus lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Dan mengizinkan pencalonan kepala daerah oleh partai Dengan ambang batas suara Sebanyak 6,5% hingga 10% Sesuai dengan jumlah penduduk Mahkamah Konstitusi juga memutuskan Jika batas usia pencalonan tidak berubah Minimal 30 tahun untuk gubernur Dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota Sehari setelah putusan MK ini Badan Legislatif DPR menggelar rapat kerja Untuk mengubah Undang-Undang Pilkada Mengembalikan batas pencalonan 20% kursi DPRD Atau 25% suara sah Dan usia calon kepala daerah Dimaknai saat pelantikan Laude Juhardio Anse melaporkan Daripada